Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti web UI atau web user interface untuk modem eh apa ya 3372 H3372 S5573 dan 8372 temen-temen jadi ini hanya satu kali eksekusi ya untuk beberapa jenis modem maksudnya jadi seperti yang kita ketahui sebenarnya eh kebanyakan menggunakan update web UI menggunakan Windows ya temen-temen akan tetapi jika menggunakan eh aplikasi ini yang berbentuk Excel itu modemnya harus tertancap di PC ya temen-temen akan tetapi di kesempatan kali ini saya akan mengupdate eh web UI tanpa eh mencabut modem dari STB temen-temen jadi modemnya tetap tercolok di STB ya dan tetap jalan sebenarnya di OpenWRT ini temen-temen perlu juga saya sampaikan bahwa yang support untuk update web UI hanya modem yang sudah menggunakan firmware modifikasi temen-temen ya jadi perlu diingat harus menggunakan firmware modifikasi dulu jika masih bawaan modem itu tidak support ya temen-temen Jadi jangan sekali-sekali update web UI jika masih menggunakan firmware bawaan modemnya nah baik eh di sini saya menggunakan modem E3372s 153 ya temen-temen dan sementara saya gunakan di OpenWRT dia berada di eth1 temen-temen dan bisa kita langsung akses ke 192.168.8.1 ya Nah di sini sebenarnya saya sudah menggunakan eh web UI modifikasi akan tetapi web UI mod ini tidak support dengan locksell ID temen-temen sedangkan yang ingin diterapkan di sini adalah web UI yang support locksell ID jadi bisa mengunci BTS ya temen-temen dan di sini kita lihat tampilannya seperti ini ya belum ada menu untuk locksell ID temen-temen bisa dilihat di bagian setting nantinya kita login dulu kemudian kita masuk ke Network setting ya nah di sini belum ada untuk locksell ID temen-temen ya belum ada locksell ID kemudian nah di sini informasi-informasi yang tertera itu belum terlalu lengkap temen-temen nah baik kita akan exit dulu kemudian nanti di deskripsi saya sertakan jadi terserah temen-temen memilih nantinya jika ingin menggunakan update ini dan modemnya dicolok ke PC itu bisa menggunakan update web UI exe ini temen-temen akan tetapi jika temen-temen tetap ingin mengupdate nya meskipun dalam keadaan tercolok di STB itu bisa langsung kita praktekan seperti sekarang ini ya temen-temen nah baik kita sudah lihat tadi web UI nya seperti apa dan kita langsung eksekusi jadi nanti ada folder di sini web UI install ADB temen-temen temen-temen tinggal buka folder ini kemudian di sini ada file cmd ya langsung saja diklik web UI temen-temen klik 2 kali seperti ini nah di sini ada pilihan IP modem kebetulan IP modem saya tadi di 192.168.8.1 ya jadi di sini saya pilih nomor 2 temen-temen langsung saja di keyboard ketik 2 ya oke sudah langsung ada respon dan kita tunggu ya temen-temen nah baik di sini ada pilihan lagi 1.save to archive kemudian 2.restore from archive 3.install new interface dan kita akan memilih nomor 3 ini ya untuk menginstall new interface nya temen-temen jadi kita langsung ketik 3 disini baik kita tunggu prosesnya nah ini sudah selesai ya temen-temen jadi instalasinya sangat singkat jadi ini sudah ada press indicate to reboot jadi kita tekan eh apa ya sembarang tombol di keyboard dan kita perhatikan di sini sekaligus membuktikan apakah betul sudah reboot nantinya atau bagaimana temen-temen kita tunggu disini nah disini sudah tidak terdeteksi berarti sudah reboot ya modemnya kita tunggu sampai terkoneksi kembali kemudian kita akses web UI nya temen-temen oke sudah terdeteksi kita tunggu sampai IP nya juga terdeteksi nah sekarang sudah terdeteksi berarti sudah connect internet ya temen-temen baik kita langsung akses ke modemnya sama seperti biasa 8.1 nah sekarang sudah berganti temen-temen ya ini web UI yang ada fasilitas untuk log sale ID temen-temen oke kita login dulu dan kita lihat di bagian dial up kemudian network setting nah disini ada fasilitas untuk log sale ID temen-temen ya jadi disini ada 3 berarti ini adalah band 3 kemudian ini PCI kemudian ini IARFCN nah baik eh kita langsung lihat di bagian device information ya temen-temen disini sangat lengkap informasi yang disuguhkan disini jadi eh sepertinya sudah tidak ada yang kurang lagi ya temen-temen informasi yang ada disini baik eh selanjutnya kita cek dulu ya kita coba lihat di bagian statistik tidak ada penambahannya di bagian statistik temen-temen nah baik eh disini juga saya akan tambahkan berhubung disini tidak ada logo hanya ada logo ini ya temen-temen dan saya akan mengganti logonya sesuai dengan provider yang saya gunakan nah kebetulan saya menggunakan provider XL nah untuk provider XL atau provider lain kita harus mengetahui PLMN nya temen-temen ya jadi cara cari tahu PLMN kita langsung ke device information ya disini dan disini ada tulisan PLMN temen-temen kemudian ini ada angka 51011 ya berarti ini untuk XL kalau telekomsel nggak salah itu 51010 ya kalau tidak salah temen-temen nah disini kebetulan 51011 ini kita copy ya copy kemudian kita buka folder nanti ada disertakan juga folder ad logo ini kemudian ini ada file ad logo kita edit temen-temen jadi saya edit disini menggunakan notepad nah disini ada set PLMN ini yang harus kita paste ya kita samakan dengan PLMN provider yang kita gunakan temen-temen nah kebetulan saya menggunakan provider XL jadi disini 51011 sama dengan disini ya 51011 kemudian disini ada file logo ini logo yang akan kita masukkan ke sini temen-temen jadi kita lihat dulu disini saya sudah siapkan logo XL nah tinggal klik dua kali ad logo ini temen-temen file ad logo nah kita klik seperti ini dan kita tunggu prosesnya oke sangat singkat ya press any key to continue dan coba saya refresh ya temen-temen coba nah ini sudah terganti ya logonya jadi seperti inilah cara mengganti logo provider yang kita gunakan temen-temen ingat PLMN harus sesuai dengan provider yang kita ganti logonya ya nah baik saya rasa cukup sampai disini temen-temen terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih